Halo sahabat youtube semuanya, selamat datang kembali di channel Ngapak Tutorial Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial yaitu caranya mengembalikan kontak handphone kita yang terhapus tanpa menggunakan aplikasi tambahan Nah disini kita cukup menggunakan fitur yang sudah ada di handphone kita ya Oke tanpa berlama-lama langsung saja ke caranya Oh iya sebelum saya lanjutkan ke caranya disini saya ingin menghapus beberapa kontak untuk membuktikan bahwa cara ini memang bisa untuk mengembalikan kontak handphone kita yang terhapus ya Nah sekarang saya sudah menghapus 5 kontak yang ada di handphone saya ya Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mengembalikan kembali kontak kita yang sudah kita hapus ini Jadi caranya sangat mudah sekali disini tinggal kalian kembali saja ke tampilan awal handphone kalian Nah setelah kalian sudah kembali ke tampilan awal handphone kalian kemudian tinggal kalian buka saja browser chrome kalian Nah setelah google chrome nya sudah terbuka seperti ini kemudian kalian tinggal klik saja titik 9 yang ada di sebelah kiri foto profil kita ya Kalian tinggal klik saja titik 9 nya seperti ini Nah setelah muncul menu seperti ini kemudian disini tinggal kalian cari saja kontak Jika sudah ketemu kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini kemudian disini tinggal kalian klik saja gambar gigi yang ada di sebelah foto profil kita ini ya Kalian tinggal klik saja gambar giginya seperti ini Nah setelah muncul seperti ini kalian tinggal pilih saja yang urungkan perubahan Nah disini ada 5 opsi pilihan untuk mengembalikan kontak kita yang sudah kita hapus ya Pilihan yang pertama yaitu kita bisa mengembalikan kontak kita yang sudah kita hapus 10 menit yang lalu Kemudian untuk yang kedua yaitu kita bisa mengembalikan kontak kita yang sudah kita hapus 1 jam yang lalu Kemudian untuk yang ketiga yaitu yang kemarin Lalu yang keempat yaitu satu minggu yang lalu Dan yang terakhir yaitu khusus ya Jadi untuk yang khusus ini kita bisa mengembalikan kontak handphone kita yang sudah kita hapus satu bulan lalu Namun jika kontak handphone kita sudah kita hapus lebih dari satu bulan Maka kontak kita tidak akan dapat dikembalikan lagi ya Nah karena disini kontak saya baru saya hapus Maka disini saya pilih saja yang 10 menit yang lalu ya Saya tinggal klik saja seperti ini Nah setelah kita pilih seperti ini kemudian disini tinggal kita klik saja yang urungkan yang ada di pojok kanan bawah ini Kalian tinggal klik seperti ini Nah disini tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya ini selesai ya Nah setelah prosesnya sudah selesai seperti ini Kemudian disini tinggal kita kembali saja ke tampilan awal handphone kita Lalu tinggal kita buka saja menu kontaknya ya Nah sekarang kalian sudah dapat melihat sendiri bahwa kelima kontak yang saya hapus tadi Sekarang sudah dapat dikembalikan seperti semula ya Oke kiranya cukup sampai disini tutorial dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini